Kita tuh dalam mengajari orang segala hal, khususnya agama, seharusnya belajar dari Google Map Gak usah sibuk menyalahkan atau menghakimi, langsung sibuk cari solusi aja Sibuk cari solusi aja? Cari solusi Makanya, Nabi gitu, ada satu orang datang ke Nabi Nabi saya celaka, kenapa kata Nabi? Iya, siang-siang, di bulan ramadhan saya tidur sama istri saya dalam keadaan berpuasa Oh yaudah kata Nabi, berarti kamu harus membayar kafaro, kuasa dua bulan berturut-turut Ya Allah Nabi, sebulan aja jebol sehari, apalagi dua bulan Yaudah, bayar fidyah, ngasih makan orang miskin Nabi, saya ini miskin Dikasih keringanan lagi ya? Iya Terus kata dia, saya ini miskin, gimana mau ngasih makan orang miskin? Kemudian kata Nabi, yaudah, ini kurma, kamu bagikan orang miskin sebagai fidyahmu Cari orang termiskin di kampungmu Nabi, orang termiskin di kampung saya adalah sahaja Gimana dong? Terus Nabi terus senyum kata Nabi, kamu makan dan itu sebagai pengganti dari fidyah dan kafaro kuasa Wah, diringankan terus Diringankan dan dicarikan solusi Iya, dicarikan solusi Bukan sibuk Wah iya, kamu celaka Padahal dia sendiri tuh kedengeri aku, saya celaka Nabi, Nabi gak bilang Celaka, oh iya emang kamu celaka Coba ke kita tuh kan Bip, saya celaka Anda bukan celaka kalau gitu Anda namanya kafir Makin marah Nah, gue akhirnya belajar Yaudah lah, gak usah sibuk mengutuk kegelapan Sibukkan kita untuk menyalakan cahaya Wow